Itu kalau memang bagi orang alim, bagi orang abid, masing-masing, sibuklah dengan urusan dirinya sendiri, tidak usah intervensi urusan orang lain. Orang usah mengurusi urusan yang lain, tapi urusannya urusan yang lain. Dengan cara kalau bagi dirinya selalu khawatir dirinya sulh khotimah dan untuk orang lain berharap barangkali dia itu khusnul khotimah, barangkali dia menjadi orang baik, barangkali mempunyai amal yang rahasia diantaranya. Jadi, malah dirinya selalu didakwili dengan baik. Lakukan, lakukan, lakukkan, boleh jangan, ikut suwali, malian. Jadi, mestinya kalau dalam pada dirinya, itu selalu khawatir. Ibadah saya belum tentu dimaafkan, belum tentu diterima dosa kaya, belum tentu dimaafkan. Kalau dia sekalipun alimaksyat, mungkin dimaafkan. Dan orang-orang kafir saja, ketika masuk Islam, ini akan bisa mulia, lebih mulia daripada orang Islam yang sudah lama. Sintina Umar, proti Allah Anhu, ketika masih kafir, dihina-hina, diremehkan karena kekupurannya. Tapi, begitu masih Islam, menjadi orang yang paling mulia diantara umat Muhammad setelahnya Abu. Bakar, lalu kaya ngoteng dari ya. Ini ku perlu. Lalu, Wahada Halul abid pada mengkautawi tingkah Kongkon Anabboniku Ayakuna al-ghalib alibi haki nafi al-qaba Fikakirya roja Iku halul abid ma'al-alim Fa'amma ma'agheril alimiyanapun utawi abid serta niliani ngalim Fahum mengkautawi alim Iku mungkasi munah Mungkasi munah Jadi kebagi kapir bihak yang dalam haki abid Ilal masturina Maring pira-pira wongkang Dan tutupi Kehapi anirang kemasyatani Wa ilal maksufina Ilal maring pira-pira wongkang Dan buka kapir Jadi kalau memang Kalau tadi dikatakan Orang abid Jangan sekali-kali sombong Terhadap Orang alim Dengan narasi Bahwa orang alim Bagaimanapun lebih mulia Dibandingkan orang yang tidak ngalim Kalau sekarang abid Terhadap orang yang tidak ngalim Bolehkah sombong? Bisakah sombong? Kalau sombong dengan Orang ngalim tadi Ternyata ada Ternyata Ada Celah Nah kalau sekarang sombong Kepada orang Yang tidak ngalim bagaimana? Orang yang tidak ngalim Itu ada dua Ada kalanya mastur Ada kalanya maksuf Tertutup Ada terbuka Bayang bagi Maka sayuk jokwal Layat aku baru Yang terhadap sombong Sepasih abid Alal masturi Ingatasi wongkang Jantus tupi Jangan sampai sombong Kepada orang Yang tidak ngalim Tapi mastur Tidak jelas Tidak jelas Perkaboh Fala Allah Menawa-menawa Mastur Iku Ako lu Lu Kedih Minikut ini Bangsaking Abid Apane Zunoban Barangkali Orang yang Kita tidak tahu Tidak kenal Tertutup Itu Dosanya Lebih sedikit Dibanding Nah Orang abid Tadi Karena dia masih Mastur Tidak jelas Barangkali Dia ibadahnya Malah justru Lebih banyak Dibanggirkan Wongkang Ibadah Niku Ngorak kenal Wa asyadulan Wibangket Minikut ini Bangsaking Abid Apane Kuban Demen Lillahi Maring Allah Ta'ala Dan Barangkali Jok Rekil Eh Barangkali Niku Duduk Rekil Sumpel Mungkin Saja Mungkin Saja Dia lebih Cinta Dibandingkan Mencintai Kepada Allah Daripada Abid Makanya Tidak Perlu Sombong Kamu Alibadah Kau Tidak Jelas Nah Dengan Tidak Jelas Itu Jangan Kamu Sombong Karena Mungkin Malah Justru Lebih Hebat Delaun Kok Bunuh Jok Wala Tidak Jelas 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 Mesti Tidak 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 di dalam doa di umur syirah falah yang bagi mengkora sayuk coba antar takapur, antar sombong sama syirah. Andai kata orang yang terbuka tingkahnya jelas dosa. Kalau memang kamu tidak punya dosa selain kau tambah dalam sepanjang usiamu ya tidak perlu takapur. Jadi kalau kamu tidak punya dosa sama sekali kecuali dosa yang akan tambah dengan panjangnya usia. Ya kalau yang bagi antar takapur. Kalau yang bagi mengkora sayuk coba antar takapur, antar sombong sama syirah, alai ingatasi maksud. Kalau yang jangan sekali-kali kau menganggap wah kalau itu berlebih banyak dosanya daripada saya. Jangan. Jangan. Tidak mungkin kau wala gini wala yang bagi antar takapur wala yang wala yang mengatakan apa maksud antar kulah ingat mengucap syirah yang saya tidak maksud itu mungkin itu memberi kesempatan. Tidak. terima kasih. Terima kasih.